Hari ini kita sebetulnya ingin menangkapin berita tentang RSBB. Manajemen Rumah Sakit Autorita Batam RSOB membantah tudingan masyarakat yang menyatakan terjadi malpraktik terhadap pasien Heri Erwanto saat berobat dengan keluhan luka terbuka di kepala pada 25 April 2013 silam. Dr. Zul Indra, Direktur RSOB Batam melalui Dr. Chandra Kabit Pelayanan RSOB BP Batam menyatakan penanganan medis terhadap pasien tersebut sudah sesuai prosedur kedokteran. Sebelumnya pasien tersebut masuk ke RSOB pada 25 April 2013 melalui ruang emergensi sekitar pukul 1.30 dengan keluhan utama terdapat luka terbuka pada kepala sebelah kanan karena kecelakaan lalu lintas. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter yang menanganinya, pasien dalam kondisi sadar penuh, tekanan darah normal, tanda vital, dan pemeriksaan fisik lain juga dalam batas normal. Sementara pemeriksaan di kepala terdapat luka berukuran 9 x 1 x 2 cm dengan pinggir luka tidak beraturan dan kotor sehingga pasien melakukan pemeriksaan CT scan. Hasilnya tidak ditemukan tanda pendaraan di otak atau mengalami patah tulang kepala sehingga pasien didiagnosa cedera ringan dengan luka robek di kulit kepala dan tidak mengalami luka dalam. Selanjutnya dokter merencanakan operasi sekitar pukul 17.00 Namun karena padatnya jadwal operasi pasien emergensi, maka operasi terhadap Harry baru bisa dilaksanakan pukul 2 dini hari karena luka yang dialaminya tidak mengkhawatirkan. Operasi sedianya akan dilakukan oleh dokter bedah syarab. Namun karena kondisi dokter bersangkutan tidak fit, maka didelegasikan kepada dokter umum untuk melaksanakan pencucian dan penjahitan luka di kamar operasi. Akhirnya pada hari keempat pasien telah diperbolehkan pulang oleh dokter. Sedangkan terkait biaya sebesar 6 juta rupiah menurut Fiat Rumah Sakit, biaya tersebut keseluruhannya untuk operasi, ruang emergensi hingga rawat inap. Pasien di ruangan perawatan, kondisi pasien secara umum baik, sadar, tidak ditemukan adanya perdarahan lanjutan pada luka operasi. Pasien dirawat selama 4 hari dan selama dalam perawatan tidak ada keluhan yang berarti yang disampaikan oleh pasien. Pasien dipulangkan pada hari keempat perawatan dalam kondisi layak rawat jalan dan disarankan untuk kontrol ulang satu minggu kemudian ke poliklinik berdasarab. Satu minggu setelah pulang pasien kontrol ke poliklinik berdasarab dari SUB, pada pemeriksaan itu tampak luka kering dan tidak ada tanda infeksi juga keluhan yang berarti. Kemudian dilakukan pembukaan jahitan. Kemudian pasien disarankan bila ada keluhan agar kontrol kembali dan pasien menyatakan ingin pulang ke kampung halaman di Yogyakarta. Mengenai berita yang menyebutkan bahwa pada saat pasien pulang kampung dan melakukan kontrol dengan salah satu dokter di sana yang menyatakan bahwa itu bukan operasi, hanya dijahit saja. Bersama ini disampaikan bahwa operasi yang dilaksanakan pada pasien ini adalah termasuk operasi kecil. Di mana operasi itu dibagi dalam empat klasifikasi, yaitu operasi kecil, sedang, besar, dan khusus. Pada pasien ini memang tidak dilakukan operasi besar, yaitu operasi berdasarab, hanya operasi kecil yaitu mencuci dan menyahit luka saja. Sedangkan biaya 6 juta yang harus dibayar pasien itu bukanlah hanya jasa dokter saja. Jadi itu merupakan biaya tindakan dan perawatan, mulai dari emergensi, obat-obatan, operasi, dan perawatan selama empat hari di RSUB BP Batam. Sebelumnya diberitakan, sejumlah masa melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor BP Batam meminta lembaga pemilik rumah sakit tersebut untuk menidak tegas oknum dokter yang diduga melakukan malpraktek. Rahmat Purba dari Batam mengabarkan.